Ya ada-ada saja aksi keleluatan pencuri yang satu ini. Demi mengelabui korban dan tidak terlihat kamera CCTV, mereka memakai wik atau rambut palsu dan juga jimat cincin batu akik agar kasat mata. Dan tidak tanggung-tanggung berbekal wik dan jimat, mereka sukses menjarah empat ruko. Adi Broto, Halim, dan Agus hanya bisa menutup wajah mereka ketika digelandang petugas. Ketiga residivis ini ditangkap karena membobol empat ruko dan pusat pendagangan. Dalam beraksi, pelaku kerap menggunakan wik atau rambut palsu agar tidak dikenali dan identitasnya tidak tertangkap kamera CCTV. Sementara seorang pelaku lain memakai jimat cincin batu akik agar selamat ketika beraksi. Terima kasih banyak. Biar ada ketahuan, makanya ya. Kalau yang saksi lihat rambutnya panjang. Habis dulu ini, ini berbuang, ini banyak ketahuan. Dari catatan petugas Satreskim Polres Pelabuhan Tanjung Perak, Adi Broto dan Halim sendiri sudah masuk penjara sebanyak enam kali. Aksi komplotan ini juga dikenal sadis karena tidak segan melukai korbannya bila melawan. Dari tangga tersangka, polisi mengamankan puluhan dus oli, laptop, handphone, serta dua buah mobil yang dipakai mencuri. Menggunakan batu akik ini, maka dia masuk di dalam rumah membongkar rumah, tidak ketahuan. Komprotan berulik dan jimat batu akik ini diganjir hukuman sembilan tahun penjara. Dari Broto Purnawanto, Surabaya, Jawa Timur.